Bagi PD Perjuangan sangat nyata, dua kali pemilu, bahkan ketika PD Perjuangan berada di dalam pemerintahan kenaikan yang diperoleh PDI itu sangat realistis dan itu melalui kerja organik dari seluruh kader partai, tidak ada melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300% kami bekerja secara organik mendapatkan dukungan rakyat sehingga sebaiknya beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi PD Perjuangan selalu siap, baik pemilu legislatif dengan daftar terbuka maupun tertutup meskipun PD Perjuangan berdasarkan aspek-aspek strategis dan juga untuk mendorong pelembagaan partai politik kami mendorong proporsional tertutup, tetapi kami juga siap apapun yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Sekjen PDIP Hasto Kristianto angkat bicara soal rumor bocornya putusan MK terkait pemilu tertutup berawal dari pernyataan Denny Indrayana Hasto dengan tegas meminta Denny untuk menyebut sumber yang kredibel terkait pernyataan tersebut Hasto menuturkan, pernyataan yang dilontarkan oleh Denny bisa jadi saat yang bersangkutan menjadi wamen kumham di era pemerintahan SBY Dikutip dari Tribunews.com, Hasto mengungkapkan di era Jokowi tidak pernah terbukti PDIP melakukan kecurangan dalam pemilu Bagi PDIP sendiri, kata Hasto, keputusan terkait sistem proporsional tertutup ataupun terbuka tidak akan menjadi masalah Hasto mengatakan PDIP siap karena telah mencetak kader dan percaya diri bisa memberikan kemenangan dalam pemilu 2024 nanti apapun sistemnya Sebelumnya Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana membocorkan informasi pribadi yang diterimanya soal putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait sistem pilek Denny mengatakan ia mendapatkan informasi kalau MK bakal memutuskan gugatan nomor 114 garis miring PPU, garis miring XX, garis miring 2022 terkait sistem pemilu dengan putusan proporsional tertutup Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan Jangan lupa like dan share seluruh akun Terima kasih.